Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin di pagi hari ini tanggal 3 September tahun 2022 Rini akan menginformasikan kembali tentang hasil cek saldo PKH juga BPNT plus pencairan BLT BBM nah kapan kah itu ada pencairan BLT BBM simak terus ya bukti-buktinya setelah ini tapi sebelum lanjut ke bukti-buktinya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya terima kasih yuk langsung saja kita lanjut ke bukti-buktinya agar teman-teman semua tidak penasaran lagi dan mengetahui pencairan-pencairan kali ini beserta update terbaru pencairan BLT-BBM hari ini ini foto setruk yang kemarin saya nanya cair apa enggak dan ternyata sorenya saya cek ATM dan Alhamdulillah cair PKH komponen balita nah ini ada pencairan dana PKH ya teman-teman semua tanggal 1 September tahun 2022 sebesar 750.000 rupiah wilayah kota Anyar disini PKH tahap ketiga ataukah PKH tahap keempat tentunya masih di pencairan PKH tahap ketiga ya teman-teman semua karena melihat tanggalnya pencairannya masih di bulan September karena jadwal pencairan PKH tahap keempat dimulai tang bulan Oktober dan yang nomor 2 Alhamdulillah dah dapat barangnya semoga yang lain menyusul dapat juga Lampura Bank Mandiri kali ini ada wilayah Lampura dan Bank Mandiri ada pencairan dana BPNT ya teman-teman semua dan jika lo melihat dari pencairannya 2 sak beras dan 2 kerat telur ini adalah masih di pencairan BPNT alokasi Juni dan Juli karena BPNT alokasi Agustus itu hanya satu kecuali ada wilayah wilayah tertentu dan KPM kategori tertentu akan mendapatkan pencairan lewat PT POS Indonesia yaitu 3 bulan sekaligus bulan Juli Agustus September nah untuk kabar terbaru pencairan dana BLT BBM insyaallah akan dimulai di minggu kedua ya teman-teman semua teman-teman semua berdoa saja semoga lancar jaya tidak ada hambatan dan segera mendapatkan info terbaik dari PT POS Indonesia yaitu mendapatkan undangan penerima bantuan BLT BBM nah jadi teman-teman semua itulah pencairan dana PKH maupun BPNT plus update terbaru pencairan BLT BBM dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh